Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Aviana Olya Rahman dari kelas 2B D4 teknik elektronika absen 1 disini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir semester soal nomor 1 yaitu membuat rangkaian rangkaian lift sistem lift tanpa menggunakan komponen elektromagnetic relay langsung saya cek disini saya menggunakan IC ME555 sebagai input clock untuk IC 74194 sebagai driver motor steppernya dan output dari 74194 ini digunakan untuk men-trigger basis dari transistor BC547 dan sebagai tombol kita sebagai tombol liftnya untuk penentukan user menggunakan lantai berapa ada 3 karena ada 3 lantai yaitu lantai 1 oh ini maaf ini lantai 1 lantai 2 lantai 3 disini ada indikator tanda dimana biliknya dimana posisi biliknya ya kalau L1 yang menyala berarti bilik ada di lantai 1 lantai 2 lantai 3 dan disini menggunakan SCR komponen SCR sebagai rangkaian pengunci untuk pemicu reset dari NI55 disini juga kita menggunakan kombinasi gerbang OR N dan NOT untuk meng mengkonversi agar bisa membuat motor menjadi putar kanan dan putar gini langsung saja kita operasikan posisi pertama motor masih mati ini perumpamaan bilik berada di lantai 1 maka indikator lantai 1 nya menyala bilik dada di lantai 1 motor masih mati motor masih mati lalu ketika ada user menekan lantai 2 maka motor berputar berputar ke kanan berputar ke kanan menandakan bahwa bilik lift ditarik ke atas atau naik ke atas ketika bilik lift mulai ke atas mulai naik maka limit switch akan terlepas tidak terlepas jadi indikator lampu mati karena bilik lift berada di tengah-tengah lantai 1 dan lantai 2 diantara lantai 1 dan lantai 2 maka tidak ada yang menyala ketika bilik lift sampai di lantai 2 maka lantai 2 nya menyala dan motor langsung mati terus langsung ketika ada user yang menekan untuk lantai 3 maka motor menyala dan berputar ke kanan menandakan bahwa motor naik lalu ketika motor bilik telah naik maka limit switch terlepas bilik berada di tengah-tengah lantai 2 dan lantai 3 motor nya tetap menyala tetap berjalan lalu ketika bilik sampai di lantai 3 dan limit switch tertekan maka motor mati disini tidak ada tanda-tanda menyala terus sekarang untuk turun ketika bilik lift ada di lantai 3 dan ada user yang menekan lantai 2 maka motor harusnya berputar ke kiri dan bilik turun ya ini bilik turun ketika bilik telah turun maka limit switch terlepas bilik berada di tengah-tengah lalu ketika dan motor masih tetap mutar tetap ketika limit switch tertekan limit switch lantai 2 bilik sampai di lantai 2 tertekan maka led menyalah motor motor mati lalu jika ada user yang menekan lantai 1 maka motor berputar ke kiri juga motor berputar ke kiri maka tandanya bilik lift turun ke bawah bilik lift turun ke bawah jika lantai 2 terlepas dan motor tetap berputar ke bawah ke kiri maka sampai lantai satunya sampai bilik berada di lantai 1 dan limit nya tertekan maka motor berhenti motornya berhenti sekarang kita coba untuk dari lantai 1 ke lantai 3 langsung jika ada user yang menekan pada lantai 3 motor motor kanan bilik naik lalu limit switch mati atau terlepas tetap menyala tetap berputar berputar ke kanan tandanya bilik naik jika bilik melewati lantai 2 maka indikator dan limit switch tertekan sementara limit switch menyala tetapi motor tetap menyala karena user menginginkan untuk ke lantai 3 bukan ke lantai 2 maka tetap naik lalu ketika tetap bilik lanjut ke atas maka limit lantai 2 terlepas dan motor masih terus berputar ke kanan maka bilik tetap terus naik sampai di lantai 3 maka limit switch lantai 3 tertekan dan indikator lantai 3 menyala maka bilik berada di lantai 3 dan motornya mati sekarang dari lantai 3 langsung ke lantai 1 ketika user menekan lantai 1 maka motor berputar ke kiri motor berputar ke kiri tandanya bilik turun ketika bilik ketika bilik meninggalkan lantai 3 maka limit terlepas motor tetap berputar ke kiri motor tetap berputar ke kiri maka bilik terus turun lantai 2 terdeteksi bilik turun di lantai 2 melewati lantai 2 maka indikator mengalah dan motor masih berputar ke kiri maka bilik terus turun bilik telah meninggalkan lantai 2 telah meninggalkan limit melepaskan limit limit motor motor tetap berputar ke kiri lalu ketika bilik sampai di lantai 1 maka limit tertekan dan motornya mati tidak ada yang men-trigger juga otomatis ini dikarenakan ketika tombol-tombol tersebut di tekan tombol untuk user memilih lantainya maka output dari tombol tersebut dan indikator lampu tersebut akan diproses dan dikonversikan oleh gerbang-gerbang logika yang ada disini untuk menghasilkan keluaran dan keluaran tersebut nanti berpengaruh pada S0 dan S1 pada IC 74194 ini untuk merubah arah putaran dari motor steppernya sekian penjelasan dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati